Ratusan pemudik hingga Sabtu dunia hari terlantar di terminal bus Grogol, Jakarta Barat. Bus yang akan mereka gunakan tak kunjung datang, diduga masih terjebak kemacetan di wilayah Pantura. Sementara di terminal bus Tanjung Priok, ratusan pemudik juga membeludak untuk keberangkatan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Pemudik di terminal bus Tanjung Priok, Jakarta Utara sepanjang hari Jumat semakin padat. Tak hanya di lorong dan koridor serta ruang tunggu terminal, membeludaknya pemudik dengan sejumlah barang bawaan juga meluber hingga area parkir bus. Lonjakan penumpang kemarin juga sangat signifikan menjelang semakin dekatnya hari Raya Lebaran. Sementara itu, ratusan pemudik di terminal bus Grogol, Jakarta Barat telantar Sabtu dini hari. Umumnya mereka telah berada di terminal sejak Jumat pagi menunggu bus yang tidak kunjung datang. Tidak adanya kejelasan dari pengelola bus serta tidak adanya kompensasi berupa makanan membuat penumpang kecewa. Telantarnya penumpang diduga bus yang akan membawa mereka masih terjebak kemacetan sebagai dampak pemberlakuan satu arah. Terima kasih telah menonton!